selamat datang di seri podcast pertama dari ngobrol game yang insyaallah akan terus kita kembangkan sama-sama sebelum mulai perkenalkan nama saya Eko Nugroho saya seorang game designer dan saya seorang game designer Indonesia yang bangga sekali dan sangat-sangat percaya kalau game bisa ngasih perubahan baik buat Indonesia nah di seri pertama ini saya ingin sedikit bagi cerita kenapa saya sungguh-sungguh percaya kalau game itu bisa ngasih perubahan baik banyak orang yang kebetulan kenal saya selalu mereka juga kadang berkata bahwa saya itu terlalu naif ngapain sih lo kok bikin game buat ngasih perubahan udah lo jualin aja biar lo cepat kaya apa buktinya game bisa ngasih perubahan mereka mengatakan itu mungkin juga atas dasar mereka peduli terhadap saya tapi kalau mereka nanya apa buktinya game bisa ngasih perubahan saya selalu jawab dengan sangat sederhana bahwa buktinya ada buktinya adalah orang yang di depan Anda saya adalah bukti bahwa game bisa ngasih perubahan kok bisa gimana ceritanya bahwa saya pribadi adalah bukti kalau game bisa ngasih perubahan ini dimulai dari sekitar tahun 2002 waktu itu saya lulus kuliah kemudian saya bekerja di perusahaan multinasional dengan posisi yang cukup nyaman saya kemudian memutuskan untuk berhenti sekedar gegara saya merasa saya harus bisa lebih berkontribusi untuk negeri ini bukan untuk perusahaan atau negara di mana perusahaan itu ada yang kebetulan bukan Indonesia dan atas keyakinan saya mungkin kenaifan saya saat itu saya berpikir salah satu cara terbaik buat berkontribusi untuk Indonesia adalah dengan menjadi seorang guru yang baik tapi saya juga berpikir guru yang paling nyaman adalah guru di perguruan tinggi dari dosen dan waktu itu saya memutuskan berhenti meninggalkan segala apa yang mungkin kata orang sudah cukup mapan untuk jadi dosen tapi sebelum saya jadi dosen saya percaya kalau untuk jadi dosen yang baik itu harus belajar dulu yang cukup dan untuk itu saya memutuskan untuk meneruskan kuliah saya di tempat di mana saya yakin mereka bisa ngasih ilmu yang baik untuk saya dan saat itu saya memilih untuk meneruskan kuliah saya di Jerman singkat cerita saya meninggalkan semua pekerjaan saya mengambil segala tabungan yang saya miliki dan tidak menghiraukan semua omongan orang bahwa saya melakukan kebodohan untuk berangkat ke Jerman saya berangkat dengan keyakinan saya insya Allah bisa kok dan saya sudah bekerja di perusahaan multinasional saya punya cukup uang untuk hidup 3 bulan di sana dalam 3 bulan pasti saya bisa dapat pekerjaan apa yang terjadi segala kesombongan itu hancur dengan sendirinya tiba di sana saya tiba ke kultur yang beda di sana ternyata orang lebih prefer ngomong bahasa Jerman daripada bahasa Inggris yang saya sama sekali gak bisa bahasa Jerman sehingga untuk mendapatkan pekerjaan sambilan di sana itu jadi sebuah tantangan yang luar biasa sulit bulan pertama masih sangat optimis masuk ke bulan kedua optimisme itu mulai hilang dan ketika masuk ke bulan ketiga dan sadar bahwa tabungan itu sudah hampir tidak ada sudah tidak ada lagi rasa optimisme bahkan sejujurnya bangun aja jadi sesuatu yang berat sebagian orang bilang mungkin itu fase depresi ya dan saya mengalami itu segala kesombongan saya dan keyakinan saya akan sukses membawa saya ke satu fase dimana saya gak pengen lagi bangun dan di saat semua kesulitan itu begitu kentara dan sepertinya emang gak ada harapan lagi gak usah ngomong soal kuliah it's just about surviving it's almost also very hard saya diundang oleh salah seorang rekan saya kebetulan di orang di rumahnya nah kemudian ketika kita mampir ke rumahnya kebetulan waktu itu ada orang tuanya orang tua dari partnernya kebetulan orang Jerman asli nah ketika itu kita diajak makan malam ketika makan malam kita makan makanan mungkin yang paling enak yang pernah saya rasa karena kebetulan beberapa minggu itu makanan saya cuma pasta atau spageti yang hampir tanpa rasa jadi dapat makan malam waktu itu sungguh luar biasa yang menarik sebenarnya adalah setelah makan malam itu tadinya saya berpikir setelah makan malam langsung pulang aja entah kalau anda lagi banyak pikiran anda depressed good food is okay but it's not so significant yang jelas saya cuma pengen pulang dan meneruskan segala pikiran saya tapi apa yang terjadi setelah selesai makan malam ternyata mereka tidak mengizinkan saya pulang mereka malah membuka sebuah kotak besar yang saya paham saat ini adalah sebuah game sebuah board game mereka kemudian menata kotak itu dan menjelaskan peraturannya for my luck mungkin peraturannya dijelaskan dalam bahasa Jerman yang saya sama sekali gak ngerti atas dasar kesopanan saya coba dengerin aja tapi sesungguhnya saya gak ngerti sedikitpun apa yang diobrolin tapi kemudian teman saya bilang aku no worries you'll understand the game in no time you just need to follow the things dia bilang gitu jadi gak usah khawatir kamu pasti bisa ngikutin gamenya kok dalam waktu singkat gak usah khawatir katanya dan ya sudah toh saya udah makan gratis yaudah saya ikut aja saya kemudian ikut main gamenya oke awal-awal gak ngerti cuma ngikutin aja tapi tidak butuh waktu lama saya paham gimana memainkan game itu dan luar biasanya game ini bukan sebuah game yang pure luck yang artinya lempal dari dulu terus jalan bukan bukan ini sebuah game yang butuh komunikasi yang butuh strategi dan hampir sepanjang game ini kita harus saling berkomunikasi dengan yang lain kita harus bertukar kartu kita harus coba menawar sesuatu kita harus coba menyakinkan sesuatu yang artinya the whole game kita harus coba berinteraksi berkomunikasi nah masalahnya gimana kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sama sekali gak paham bahasa kita dan kita gak paham bahasa mereka that's when the magic happened gak ada masalah tuh kita bisa komunikasi satu sama lain dengan bahasa Tarsan saya ngomong bahasa Inggris mereka ngomong pakai bahasa Jerman kita pakai gerak tubuh dan kita sama sekali gak ngerasa ada barier komunikasi it just works like we talk each other in the best words dan selama hampir 2 jam kita main dan berkomunikasi dengan segala gaya yang kita bisa lakukan dan di akhir permainan percaya atau tidak saya bisa memenangkan permainannya bayangkan itu saat itu ada perasaan yang luar biasa hadir di saya saya yang hampir 2 bulan penuh ngerasa selalu putus asa gak ada harapan malam itu saya saya mendapatkan sebuah keyakinan bahwa saya bisa saya bisa menang di satu game yang saya belum paham sama sekali dan perasaan bahwa saya bisa solve something saya bisa achieve something saya bisa overcome something itu satu perasaan yang luar biasa dan lebih dari itu ketika selesai main sang orang tua dari teman saya ini ayahnya yang orang Jerman datang ke saya kemudian peluk saya bayangkan itu seorang ayah Jerman datang memeluk seorang mahasiswa Asia yang baru dia kenal malam itu kemudian dilanjutkan ibunya kemudian teman-teman saya dan saat itu saya berpikir saya lupa kapan terakhir saya dipeluk oleh ayah saya saat itu umur saya 23 tahun di negeri orang dan saya merasakan kehangatan keluarga lebih dari apa yang pernah saya rasakan selama hidup saya ada hal yang luar biasa terjadi malam itu dan ketika saya pulang saya berpikir this is amazing ada satu media yang kemudian bisa bikin kita berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa barrier bahasa ada satu media yang bisa bikin kita saling memahami saling menikmati kehadiran satu sama lain bahkan ketika kita berbeda budaya ada satu media yang bisa membuat kita duduk sama tinggi duduk sama rata bicara sepenuh hati dan melakukan apa yang kita bisa untuk menunjukkan apa yang terbaik yang kita miliki dan media itu game waktu saya pulang naik sepeda membalik ke apartemen saya tahu apa yang saya ingin lakukan saat itu gak peduli apapun yang terjadi kedepannya saya tahu saya ingin belajar membuat game yang baik supaya kemudian lebih banyak orang lebih banyak keluarga di Indonesia bisa merasakan apa yang saya rasakan tanpa perlu harus nunggu lama bayangkan kalau kita bisa hadirkan game-game seperti itu di setiap rumah di Indonesia game-game yang bisa membuat orang tua duduk bareng dengan anak-anaknya gak perlu banyak-banyak dua jam aja seminggu para orang tua bisa duduk bareng dengan anaknya memandang mereka sebagai individu sepenuhnya menghargai setiap strategi dan keputusan yang mereka lakukan tanpa tanya bayangkan kalau kita bisa hadirkan itu di setiap rumah di Indonesia maka kita bisa hadirkan mungkin sebuah budaya dimana kita bisa saling belajar satu sama lain tanpa takut tanpa takut dinilai salah tanpa takut dinilai sok tahu anak bisa melihat orang tuanya sebagai pribadi yang mau belajar dari siapa saja orang tuanya bisa melihat anak-anaknya dalam kapasitas sepenuhnya dan bayangkan kalau kemudian game itu juga menghadirkan nilai-nilai yang luar biasa nilai-nilai budaya yang kita yakini sangat luar biasa bayangkan itu bayangkan kalau kita bisa hadirkan itu dua jam aja di setiap rumah di Indonesia dan pikiran itu yang ada di benak saya malam itu mimpi saya untuk hadirkan sebanyak mungkin game yang baik ke setiap rumah di Indonesia dan sejak itu saya belajar banyak tentang game design dan luar biasanya banyak hal jadi lebih baik saya yang putus asa bisa tinggal di negeri itu hingga akhir tahun 2009 7 tahun dari saat itu hal yang luar biasa yang kemudian saya saya alami tapi keyakinan saya bahwa game bisa ngasih perubahan baik semakin kuat karena saya adalah salah satu produknya dan di akhir 2009 saya memutuskan pulang ke Indonesia dengan keyakinan itu untuk bawa perubahan baik buat Indonesia lewat setiap game yang kita punya menariknya keyakinan itu sebenarnya bukan tanpa alasan selama proses saya belajar selama proses saya coba menghasilkan berbagai karya saya semakin paham bahwa sebenarnya game itu seperti disebutkan di berbagai literatur bukan sekedar media hiburan semata game itu adalah sebuah problem solving tools game itu sebagai sebuah lab sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk bereksperimen banyak hal dan game juga sebenarnya sebuah alat untuk kita bisa belajar melihat dari sudut pandang yang beda bayangkan kita punya sebuah media yang sedemikian luar biasa dan bayangkan kalau kita bisa mengoptimalkan kita bisa bikin lab di setiap meja kita bisa bikin lab di setiap ruang makan kita bisa bikin lab di setiap ruang tamu bayangkan kalau kita kemudian bisa mengajak keluarga kita anak-anak kita bereksperimen tentang banyak hal berlatih melihat bahwa kegagalan itu bukan aib tapi sebuah jalan untuk bisa lebih baik lagi belajar untuk memahami bahwa sebenarnya mencoba untuk tahu dan belajar untuk selalu ingin tahu adalah inti dari sebuah proses belajar bayangkan kita sebenarnya punya media itu dan media itu ada di sekitar kita bayangkan kalau kemudian kita bisa hadirkan sebuah media yang memberi kita kesempatan untuk melihat dari berbagai sudut pandang beda hari ini kita bisa bermain sebagai tukang sihir besok bisa bermain dari seorang satria besok bisa bermain dari seorang penjahat dan bayangkan bahwa berbagai sudut pandang itu kemudian memberikan kita pemahaman dan empati yang luar biasa akan banyak hal melatih empati kita untuk kemudian juga punya kemampuan untuk mengembangkan toleransi kita tentang banyak hal kita punya media itu sialnya ketika saya pulang ke Indonesia saya baru sadar bahwa banyak orang belum punya pemahaman seperti itu orang masih melihat game semagaimana cuma sebagai media hiburan semata gak lebih gak kurang game itu cuma buat main game itu cuma buat iseng bahkan dalam level tertentu banyak yang berpikir bahwa game itu cuma buat buang-buang waktu itu tidak salah tidak salah sepenuhnya tapi kalau kita terus menanamkan hal itu kita jadi tidak memberi kesempatan untuk melihat potensi sesungguhnya ada banyak bukti ada banyak riset ada banyak perkembangan baru yang semakin menguatkan bahwa game sesungguhnya adalah sebuah media pembelajaran yang paling efektif mungkin yang pernah ada masalahnya untuk bisa mengoptimalkan itu semua kita harus paham dulu kita harus mau tahu dulu dan lebih penting dari apapun kita harus percaya dulu bahwa game bisa hadirkan itu semua masalahnya kadang kita masih berpikir bahwa bermain itu sendiri bukan hanya bermain game adalah sebuah kegiatan yang sia-sia kita lupa bahwa sebenarnya waktu kita kecil kita belajarnya lewat main gak ada anak yang kemudian lahir ikut timbel baru bisa ngomong anak-anak kita itu belajar lewat bermain jika kemudian anak-anak kita belajar lewat bermain artinya proses bermain itu sendiri adalah proses belajar lalu kenapa tiba-tiba ketika kita dewasa proses itu jadi sebuah proses yang kita anggap sia-sia ketika bermain waktu kecil jadi sebuah proses belajar kenapa kemudian bermain waktu kita besar jadi sebuah proses yang sia-sia mungkin masalahnya bukan di bermainnya mungkin masalahnya ada di kita waktu kita kecil kita tuh mainnya serius setengah mati setiap proses bermain kita lakukan sepenuh hati dan bukannya kalau kita melakukan apapun sepenuh hati pasti dapat manfaat yang luar biasa dan itu mungkin yang kita lakukan waktu kita kecil kita sungguh-sungguh waktu bermain sehingga kemudian kita mendapatkan segala manfaat yang terbaik dari bermain apa yang terjadi semakin kita dewasa kita tidak pernah lagi sungguh-sungguh bermain kita bahkan melihat proses bermain jadi sesuatu yang sangat hina mas sia-sia harus diminimalisir gimana kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dari bermain kalau kita tidak pernah serius melakuinnya Anda bisa sekolah di sekolah yang paling keren dengan dosen paling hebat dengan semua fasilitas yang paling keren tapi kita gak pernah mau belajar serius gak akan dapat apa-apa main adalah proses belajar kita belajar lewat main masalahnya semakin kita dewasa kita mungkin lupa untuk sungguh-sungguh bermain dan kita menihilkan itu semua nah kalau persepsi kita terhadap bermain aja masih salah gimana kita bisa ngeoptimalin potensi game akhirnya yang kita lakukan selalu menanyakan emang ada buktinya game itu bisa jadi media edukasi yang keren emang ada buktinya kalau game itu bisa lakukan perbuahan buktinya ada di sekitar kita buktinya anak-anak kita anak-anak kita belajar lewat bermain anak-anak kita belajar lewat banyak game anak-anak kita makhluk-makhluk yang paling luar biasa kita cuma perlu melihat mereka nah kedepan kita akan banyak ngobrol tentang potensi game secara luas sebagai media edukasi dan bagaimana kita mengoptimalkannya kita juga akan bicara lebih jauh bahkan tentang berbagai hal yang mungkin kita bisa lakukan sama-sama dengan menggunakan game dan ngasih benar-benar impact yang luar biasa untuk Indonesia atau bahkan dunia dan saya harap ini jadi awal diskusi kita sama-sama kalau teman-teman punya komen feedback atau pertanyaan apapun terkait bahasan kita di podcast kali ini silahkan bisa kasih komen atau tulis di instagram saya at enugroho terima kasih untuk waktu dan perhatiannya sampai ketemu di seri podcast selanjutnya is audio supported by monkey melody terima kasih Terima kasih.